Halo pieces, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini adalah bacaan tambahan untuk bulan Purnama di Scorpio yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2020. Oke, kita akan menggunakan 3 kartu. Mulai dari 2 kartu tarot ini. Saya ambil yang bisa terbalik langsung. Dan self-love oracle, kita ambil 1 kartu yang ada di tengah. Oke, pieces. Get up! Bangun pieces! No matter how far you may think you have fallen, what matters is that you try again. All is not lost until you give up. Jadi, begitu kita give up, maka selesai sudah. Ini, di sini kita lihat kartu yang sebelah kiri adalah 10 of swords dan 7 of wands. Keduanya itu bukan energi yang mudah. Dan oleh sebab itu, sarannya adalah get up. Ini buat pieces yang resonate. Pada saat ini, tengah menyelesaikan satu siklus yang menyakitkan. Matahari dan kebahagiaan akan kita jelang di depan. Tetapi itu nanti. Kalau kita sudah bisa melepaskan semua yang membuat kita sakit pada hari ini. Caranya adalah dengan bertahan semaksimal mungkin. Stay strong. Tetap menjadi survival. Bahwa kau mampu melewati masa yang tersukar. Ada hal yang ingin saya sampaikan buat para pieces. Kadang-kadang kita berpikir, kapan saya bahagianya? Kenapa saya selalu ditipu? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Kalau saya katakan bahwa kita itu seperti berada di satu kubangan, satu kolam, katakanlah, di mana orang lain itu membuang air kotor ke tempat kita berendam. Dan dia tidak pernah berhenti. Kemudian kita bertanya, kapan kita merasa bersih? Ia tidak akan pernah bersih kalau kamu masih berada di situ, pieces. Kamu akan keluar dari situasi itu dan menjadi bahagia kalau kamu, satu, tidak lagi membiarkan orang lain menyiramkan air kotor ke kubangan kita, ke kolam kita. Atau kita menguras habis dan tidak membiarkan orang baru membuang hal air kotor ke tempat kita atau kalau memang itu tidak dimungkinkan, pergi dari tempat itu. Jadi, kalau kamu berharap dengan situasi yang sama bahwa kamu akan menemukan kolam kamu menjadi bersih dengan sendirinya dengan cara orang itu tiba-tiba sadar bahwa oh iya, saya seharusnya tidak membuang satu hal kotor ke tempat pieces. Tidak mungkin. Dia punya pikirannya sendiri dan pieces tidak punya kendali terhadap pikiran dia. Yang punya kendali terhadap pieces adalah apa yang kau lakukan ke diri sendiri. So, get up. Get up, pieces. Jangan ada di kubangan itu terus. Membiarkan diri berada di tempat yang tidak semestinya. Kamu lebih pantas mendapatkan yang lebih bagus dan membiarkan orang lain menanamkan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu. It's finished. It's over. Ya, saat ini bertahanlah. Get up. Get up sama dengan seven of ones ini. Upayakan untuk kamu sendiri mengambil inisiatif untuk dirimu. Untuk kebaikanmu. Untuk keluar dari situasi ini. Apapun caranya. Tetapi, jangan berpikir bahwa orang lain yang sudah mengambil semua manfaat dari dirimu itu dengan rela melepaskannya. Tidak akan. Tidak pernah. Ya, karena dia belum belajar dari peristiwa ini. Yang belajar adalah dirimu. Dia tidak belajar. Dia harus belajar ketika pieces menghentikan semua manfaat yang kau alirkan ke dia. Dan dia belajar bahwa dia punya tanggung jawab mencari semua yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Dan bukan tugasnya pieces untuk memberikan semua kebutuhan dia dan tidak menerima terima kasih penghargaan dari dia. Oke? Pieces, get up. Ini adalah informasinya Wanita Inders hari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Sampai jumpa di video.